Terhampar luas, tersaji indah, menyejukkan mata, menentramkan hati, mendamaikan pikiran. Bersatu dengan alam, Pesona pedalaman Aceh, Pesona Indonesia. Alujang Alujang Dihuni kurang lebih 200 kepala keluarga dengan mata pencaharian bertani dan berkebun. Mereka hidup rukun dan damai. Desa Alujang Desa Alujang yang bertetangga dengan desa bintah dihubungkan oleh jembatan gantung yang memiliki fungsi yang vital bagi masyarakat kedua desa. Bulan ini adalah bulan di mana saatnya menanti buah durian jatuh. Hampir seluruh kawasan Alujang dipenuhi kebun durian. Dan biasanya masyarakat Alujang lebih banyak meluangkan waktunya berada di kebun durian. Kairul Pemuda setempat yang berprofesi sebagai ranger terkadang menyempatkan waktu untuk memanen buah durian. Namun ia tidak sendiri. Biasanya anggota keluarga juga turut ke kebun pada saat musim panen durian. Sehari mereka mampu mengumpulkan 100 hingga 200 buah durian yang langsung jatuh dari pohonnya. Kebun Kebun dengan luas lebih kurang 3 hektare ini terkadang juga dibebaskan untuk pengunjung yang indah. Ingin menikmati durian langsung dari kebunnya. Dengan bermalam di kebun, pengunjung cukup membayar 500 ribu rupiah dan menikmati durian yang jatuh sepuasnya. Durian dari desa Alujang ini banyak diburu oleh pengepul dari berbagai kota di Aceh karena memiliki cita rasa yang khas. Biasanya masyarakat Alujang menikmati durian ini dengan lemang atau pulut dan hanya dibikin pada saat musim durian tiba. Masyarakat Alujang biasanya menikmati durian. Masyarakat Alujang menikmati durian dengan lemang saat mereka berjaga menanti durian jatuh. Dan ini sudah menjadi tradisi ketika musim durian tiba. Keunggulan dari durian kastenom adalah rasanya yang manis, teksturnya yang lembut, dan yang pastinya masak secara alami. Kebun durian di kawasan ini merupakan kebun turun-temurun yang diwariskan dari orang tua mereka dan menjadikannya sebagai nilai tambah ekonomi. Pada saat musim durian, banyak juga masyarakat dari luar desa Alujang berkunjung ke kebun durian ini hanya untuk merasakan sensasi kenikmatan durian khas Alujang. Dan pengunjung juga bisa membawa pulang durian sebagai oleh-oleh.